SM Store, amanah dalam muamalah Tadkala kita kehilangan sesuatu yang mulia, kita menyesal Bicara ilmu agama yang merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya Yang keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang Bagaimana orang yang mengajarkan kebaikan sampai ikan pun mendoakan dia Semut pun mendoakan dia, kemudian kita terlambat Tidak ada kata terlambat Yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jal Kalau memang kita banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, kurang berguna, bahkan dosa Maka nasihat anda bertobat kepada Allah Azza wa Jal Memohon ampun kepada Allah Jal Kita lihat para sahabat Nabi Sebagian mereka masuk Islam ketika umur mereka sudah berumur Tapi hal itu tidak membuat mereka untuk berhenti belajar Kalau kita lihat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Itu baru datang ke kota Medina tahun ke-7 Hijriah Bagaimana kemudian beliau dapat mengumpulkan hadis yang begitu banyaknya Lebih banyak dari semua sahabat yang ada Karena dia mengkhususkan waktunya untuk belajar Fokus belajar Maka kalau memang engkau merasa terlambat Bagaimana sekarang fokus, konsentrasi belajar agama Khususnya yang fardu'ain Yang memang engkau wajib untuk Kalau kita bicara menghafal Quranul Karim Tidak wajib Ada yang wajib dihafal Al-Fatihah umpamanya Karena itu rukun sholat Tapi menghafalkan semuanya tidak wajib Tapi untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Untuk mendapatkan keutamaan yang besar Perlu kita menghafalkan Al-Quranul Karim Maka tidak ada kata terlambat Banyak istighfar ma'un ampun sama Allah SWT Kalau bicara menghafalkan Quran Ya Allah Kata Allah kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat Apakah ada orang yang mengingat Ada seorang wanita yang baru sadar ketika umurnya 60 tahun Wanita Dia pensiun Kemudian dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Tiga tahun dia hafal Al-Quranul Karim Tiga tahun Niat Padahal umurnya sudah 60 tahun Karena Allah memudahkan Dan nasihat Ana Sebagaimana sebagian Ustaz memberikan nasihat Ya Tidak harus semuanya jadi penghafal Al-Quran Tapi usahakan semuanya Terus menghafalkan Al-Quran Dan sarana dan media sekarang sangat memudahkan untuk belajar ilmu Sangat mudah sekali Kalau bicara gimana ya Di kampung Ana Tidak ada Ustaz Ya Sulit dapat Ustaz Ya Allah Sekarang adanya media ini Engkau dapat menyimak tafsir Juz Amma Full Ada tafsirnya Ustaz Firanda Engkau dengerin Mau belajar Tauhid Kitabut Tauhid Usulul Saratha Ada kajian-kajian Ustaz Yazid Engkau tinggal dengerin Kalaupun tidak bisa datang ke tempat beliau Alhamdulillah Allah mudahkan Dan berdoa minta sama Allah Wa qul Rabbi Zidni Ilman Ya Allah tambahkan buat aku il Hadha wallahu alam Bissabna